Intro Oke kembali lagi di channel Training Tech bersama saya Henki Dan di depan saya kali ini ada sebuah smartphone terbaru dari Xiaomi Ya gak baru-baru banget ya Ini adalah Poco X3 NFC Baru di tangan saya karena saya ikut flash sale kedua Di aplikasi share safe dan pengirimannya lama banget Jadi sebenernya saya gak mau unboxing Cuma yaudahlah sambil sharing belanja di share safe kayak gimana Sambil unboxing aja gitu ya Oh iya saya mau kasih tau dulu kalau di atas ini saya pakai kamera iPhone 8 Plus ya Jadi mungkin kualitasnya gak gitu bagus saya kurang tau juga ya Lagi ngetes doang oke Jadi saya sambil buka sambil cerita ya Oke jadi flash sale nya kan tanggal 27 ya Untuk pemesanan sendiri gampang ya Untuk metode pembayarnya juga gampang Jadi saya pakai GoPay bayarnya Sempat ada masalah sih waktu mau bayar pakai GoPay Jadi saya telat sekitar hampir setengah jam ya Masalahnya dimana ini saya kasih lihat nih saya ada screenshot Oke jadi saya kan pembayaran kan melalui GoPay Jadi ada dua metode satu melalui bank ATM Kalau gak salah satu lagi pakai GoPay Nah sebelumnya saya udah masukin saldo dulu di GoPay 3 jutaan terus saya pilih dong membayar GoPay Nah disini diminta untuk tekan bayar dengan GoPay Nah kalian bisa lihat disendiri Di bagian ini Gak ada pilihan tekan bayar dengan GoPay Ternyata dia nyumpet disini tuh garis Jadi dia sempet ada bug ya waktu itu Saya waktu itu sampai kontak orang Xiaomi nya sih Gue tanya ini gimana bayarnya nih pakai GoPay ya Mana saldo udah diisi lagi Ternyata saya perhatikan lagi disini ada garis Nah dia ketutupan sama navigation sini Akhirnya saya pencet garis ini bisa Dan sekarang sih udah bener ya Waktu kemarin saya pesen barang lagi Dan saya cek pakai GoPay Ternyata bugnya udah hilang Udah dibenerin lah sama mereka Lanjut lagi Jadi setelah pesen itu selesai Pengirimannya tuh saya kira cuma sekitar 3-4 hari Ternyata dari tanggal 27 itu pengiriman barang Saya termat itu tanggal 6 November Makanya sebenernya saya udah Aduh ngapain unboxing lagi lah Cuma yaudah sambil sharing aja Nah sebenernya dapet kompensasi juga sih Waktu itu dikasih voucher 50 ribu rupiah sama Xiaomi Jadi voucher untuk belanja lagi di share-share Dan saya udah belanjain sebuah mouse juga sih Udah saya pakai Ini jadi cuma sekitar 80 ribuan doang Lumayan kan Dan belum datang udah seminggu Tapi kelihatannya pengiriman dari luar sih Bukan dari dalam negeri Oke terus kenapa sih saya Masih aja beli Poco Xtreme FC Dimana orang-orang udah pada review Udah pada unboxing Ya sebenernya Selain buat konten itu Saya gini nih Kalau kalian ada ikut follow Instagram saya itu Saya pernah bilang waktu nge-post Samsung Galaxy M51 Kalau nggak salah saya nggak inget kata-kata persisnya Tapi saya inget saya postnya Itu saya bilang saya bakal rekomendasiin HP yang sudah pernah saya coba Yang sudah pernah saya pegang gitu Oh saya bilang saya cuma bakal rekomendasi kan HP yang sudah pernah saya coba Jadi kalau belum nyoba saya nggak bakal bilang Mending ini Mending itu Termasuk untuk Poco Xtreme FC ini Walaupun di atas kertas itu terlihat sangat menarik Sangat bagus dengan harga yang Wow Menggiurkan Luar biasa Ini HP fenomenal banget Karena dengan harga segitu Dapat spek yang sebenernya Harganya harusnya di atas ini Jauh di atas ini gitu Nah makanya saya beli ini HP Gimana saya cara rekomendasiin ke kalian Kalau saya sendiri nggak punya HPnya Ya kan Bener nggak Bener aja deh pokoknya ya Oke jadi mungkin udah pada tau ya speknya semua Jadi saya nggak perlu bacain lagi Saya cuma unboxing aja disini Gitu Jadi ini menarik banget sih HP Beneran Ini saya beli ini cuma buat Sebenernya pengen memuji Xiaomi untuk Produknya kali ini Tapi tentunya pasti saya bakal coba dulu Cuma Secara strategi tuh mereka berhasil Bikin Brand-brand lain tuh Ya brand-brand yang Berhadapan dengan mereka tuh Lumayan kayak Pastinya Bakalan harus mikirin strategi baru lagi Seperti itu ya Menurut saya Saya sih nggak tau di dalam internalnya mereka kayak gimana Tapi cuma Mantep banget Strategi yang mantep dari Xiaomi Mengeluarkan Poco X3 NFC ini Cuma Menurut saya lagi Mereka Ngebunuh produknya sendiri juga nggak sih Saya nggak tau sih ya Secara itu Redmi Note 9 Pro ya Harganya juga Nggak jauh dari ini Dan saya nggak tau Dengan adanya X3 NFC ini Redmi Note 9 Pro Bakalan tetap laku Apa nggak Apalagi kalau misalnya Produk ini nanti Gampang dibeli ya Bisa jadi dia membunuh Saudara sendiri Tapi itu kita lihat aja nanti Cuma ya pokoknya HP ini memang Patut dipuji Terlepas dari saya Sebenernya belum mencoba atau nggak Tapi untuk strategi yang mereka lakukan itu Sangat-sangat Luar biasa Oke jadi saya paling First impression aja ya Ternyata Keren-keren Saya pikir Saya dilihat dari gambar Kayaknya sebenarnya Ini terlihat aneh sih Desain Desain kameranya sini Tadinya saya pikir itu Aneh ya Cuma Pas saya lihat sendiri Ternyata bagus juga Kalau untuk masalah Bodi plastik sih Nggak masalah lah Ini Wajar lah untuk HP sekelas ini Rata-rata memang kayak Bodi seperti ini Untuk tulisan pokonya Yang besar ini pun Saya rasa Nggak ada masalah ya Jadi untuk desain ini Tergantung selera Cuma menurut saya Untuk material ya Wajar Finishingnya oke juga kok Model kamera yang unik Yang berbeda dengan HP-HP lain Terus Kayaknya Makin menarik nih Setelah saya pegang sendiri nih HP Oke jadi Karena ini cuma unboxing Dengan sharing pengalaman saya Ikut flash sale di ShareSafe Jadi Videonya sampai sini dulu aja ya Mau Coba-coba HP ini dulu Nanti Baru dikeluarin Review-nya Keluarin review-nya Apa nggak sih Kayaknya Yang lain udah banyak Keluarin review Yaudah Saya pokoknya Penasaran sama kameranya juga sih Dia pake IMX682 ya Yang Dipake di M51 M51 bagus kameranya Realme 7 Pro Bagus kameranya Itu 2 HP yang saya Pernah pegang Pernah cobain kameranya Dan ini juga pake Sensor yang sama Jadi Sangat penasaran sekali Untuk mencobainya lebih lanjut Oke Yaudah Sampai disini aja ya Videonya kali ini Buat kalian yang baru pertama kali Nonton video di channel ini Silahkan subscribe Biar nggak ketinggalan Video-video selanjutnya dari kami Buat yang sering nonton disini Tapi nggak subscribe Saya liat tuh ada 90% Subscribe dong Biar nyampe 100 ribu subscriber Di akhir tahun ini Oke Yaudah Gitu aja Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Dan kita ketemu lagi Di video lainnya Cut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax